Halo teman-teman pecinta satwa Kali ini aku bakal membahas tentang hewan-hewan yang sering banget dijadikan sasaran berburuan liar Pada dasarnya kegiatan berburu masih diperbolehkan dengan aturan khusus Misalnya saja memburu hewan yang diperbolehkan Seperti babi hutan karena dianggap heme dan jumlahnya yang terlalu banyak Selain itu, cara berburu dan waktunya juga perlu diperhatikan Namun, nyatanya masih banyak pemburu liar yang mengancam kelestarian lingkungan dengan tindakan brutalnya dalam berburu satwa Mereka tidak memperhatikan aturan yang berlaku Nah, kali ini aku bakal membagikan beberapa hewan liar yang sering jadi sasaran berburuan Yuk langsung aja kita simak videonya Tapi jangan lupa subscribe channel Dunia Penatang Liar dulu ya Yang pertama adalah burung Hewan eksotis yang satu ini jadi sasaran berburuan karena banyak permintaan pasar terhadapnya Mereka akan diburu hidup-hidup untuk dijadikan peliharaan karena burunya yang indah atau suaranya yang merdu Beberapa jenis burung masih diperbolehkan diburu Namun, kebanyakan sudah dilarang karena populasi yang menurun dan perilaku pemburu ilegal yang merusak lingkungan Salah satunya dengan menggunakan senapan atau racun yang merugikan satwa Perburuan terhadap burung cukup mengerikan seiring permintaan pasar yang semakin banyak Hal tersebut lama-kelamaan akan mengancam populasi burung khususnya yang mulai berkurang Yang kedua adalah rimau Kucing besar yang satu ini merupakan salah satu hewan buas yang paling sering jadi sasaran para pemburu liar Soalnya, hampir seluruh bagian tubuhnya bisa dijadikan uang Mulai dari kulit, daging, taring, hingga kukunya bisa dijual dengan harga yang tinggi Banyaknya perburuan liar terhadap rimau juga telah menyebabkan beberapa spesies punah Meski sudah dilarang, nyatanya masih ada saja para pemburu ilegal yang terus mengincar mereka Alasannya adalah uang Jika perburuan terhadap harimau terus berlanjut Bukan tidak mungkin beberapa tahun ke depan nasib mereka akan seperti dinosaurus yang telah punah Hewan ketiga yang sering diburu adalah buaya Meski telah ada penangkaran resmi untuk mengembang biakan buaya Toh nyatanya masih saja ada pemburu liar yang mengincar mereka Buaya diburu untuk diambil kulitnya, dagingnya, dan taringnya Hampir seperti harimau Seluruh bagian tubuhnya bisa dijadikan uang dengan jumlah yang cukup banyak Jika kalian pernah melihat teknik pembunuhan terhadap buaya yang terjadi di luar negeri Maka kalian akan merasa ngeri karena tekniknya sangat mengerikan Yaitu dengan menusuk kepalanya menggunakan kawat panjang yang sangat menyiksa Yang keempat adalah hiu putih Harga semangkuk sup sirip hiu bisa mencapai puluhan juta rupiah Hal ini kemudian membuat banyak orang nekat menangkap hiu untuk diambil siripnya Karena harganya yang sangat mahal Perburuan terhadap hiu juga terbilang cukup sadis Mereka biasanya ditangkap hidup-hidup Diambil siripnya saja dan dibuang kembali ke laut untuk dibiarkan mati Yang kelima adalah gajah Hewan darat terbesar di dunia ini merupakan salah satu sasaran para pemburu Mereka diburu karena dua alasan Yang pertama dianggap hama Dan yang kedua karena gadingnya yang mahal Sama seperti badak Gajah mengalami nasib yang cukup buruk karena harus bermusuhan dengan manusia Tak jarang banyak gajah yang hanya dipotong gadingnya saja dan dibiarkan hidup Tapi yang lebih ekstrim Mereka dibunuh, diambil gadingnya dan dibiarkan begitu saja hingga membusuk Itulah lima hewan yang sering dijadikan sasaran para pemburu liar Semoga perburuan ilegal bisa berhenti Karena jika diteruskan Maka bukan tak mungkin hewan-hewan itu akan segera menyusul dinosaurus untuk punah Maka bukan tak mungkin hewan-hewan itu akan segera menyatakan sasaran para pemburu liar Maka bukan tak mungkin hewan-hewan itu akan segera menyatakan sasaran para pemburu liar